Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini. Dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Belawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Warga Lansia diharapkan dapat menikmati usia senja dengan sehat, gembira, dan dapat beraktivitas produktif. Hal itu merupakan salah satu tujuan dari konsep Desa Ramah Lansia yang disedang dituju oleh Desa Sumber Porong, Lawang, Kabupaten Malang. Kades Sumber Porong, Andi Diningrum, mengatakan salah satu bentuk dukungan bagi Lansia di desanya adalah dengan kegiatan membatik yang dapat dikerjakan secara berkelompok. Kerja sama kita menciptakan apa Desa Ramah Lansia ini satu peningkatan kualitas hidup Bapak Ibu Lansia kita dan Desa Ramah Lansia ini segera termujud dan didukung semua pilihan. Terdapat kita Desa Sumber Porong menjadi Desa lebih baik lagi dan semua warga disini ikut menikmati dan bahagia desa senja. Itu salah satunya. Pemirsa kegiatan membatik bagi warga Lansia diharapkan menjadi media bagi mereka untuk tetap aktif bersosialisasi dengan warga lainnya sehingga mereka menjadi warga yang sehat jiwa dan raga. Untuk mewujudkan hal tersebut RSJ Dr. Raji Manlawang mendukung kegiatan warga Lansia di Desa Sumber Porong dengan kegiatan membatik ciprat. Saya Dr. Yunyar Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Raji Manlawang di Ningrat Lawang dan saya bersama dengan Ibu Kepala Desa Sumber Porong Ibu Indin Jadi hari ini kita bersama-sama melaunching pelatuhan batik ciprat untuk warga usia lanjut di RW 8 Desa Sumber Porong Kenapa kita memilih batik ciprat? Karena batik ciprat ini adalah sesuatu yang cukup mudah untuk dilakukan oleh warga usia lanjut pun itu tidak menimbulkan rasa frustrasi kalau misalnya gagal menciptakan motif tertentu dan kita berharap juga ini akan bisa menjadi ajang untuk bersosialisasi bagi warga usia lanjut di sini dan mengisi hari-harinya dengan produktif. Jadi kami hari ini dibantu oleh teman-teman dari Yayasan Semain dan Punggu Foundation dan kita akan terus sama-sama untuk mewujudkan Desa Sumber Porong ini Ramah Lansia. Terus ketepannya, harapannya dari pelatihan ini? Harapan kami sih hasil pelatihan ini nanti bisa berkembang dan ditindaklanjuti menjadi ikon dari Desa Sumber Porong Ramah Lansia ini dan bisa menjadi contoh untuk tempat lain dan mengembangkan hal yang sama gitu ya. Terima kasih telah menonton! Pemirsa Pundi-Pundi Medali Emas Tim Pomprof UB 2022 kembali bertambah dari cabang renang. Pertandingan yang dilangsungkan di Universitas Negeri Malang ini tim renang UB mampu merauk 6 medali emas, 5 perak dan 1 perembu dari berbagai nomor. Jadi selama dua hari ini Rabu dan Kamis ya, jadi tanggal 23 dan 24 itu dilaksanakan di kolam renang UM cabang olahraganya ada 200 meter gaya bebas putra, kemudian ada 200 meter gaya bebas putri, ada juga 50 meter gaya dada putra, ada juga 50 meter gaya dada putri, ada 100 meter gaya punggung putra, kemudian ada 100 meter gaya punggung putri, ada 50 meter gaya kupu-kupu putra, 50 meter gaya kupu-kupu putri, kemudian 200 meter gaya dada putra, kemudian 200 meter gaya dada putri, 100 meter gaya kupu-kupu putra, dan 100 meter gaya kupu-kupu putri, kemudian yang terakhir itu ada estafet, estafet ini 4 kali 100 meter gaya ganti, baik putra maupun putri. Dan hari pertama kemarin sebenarnya sudah selesai juga hari pertama dan secara perolehan medali di cabang olahraga renang ini untuk hari pertama itu Universitas Berawijaya menempati urutan kedua dengan 4 emas, 5 perak, dan 1 perunggu. Dan hari ini masih berlanjut untuk hari terakhir untuk semua nomor seperti hari pertama dan di hari kedua ini Alhamdulillah di nomor putri tadi memperoleh medali emas untuk satu. Kemudian di putra tadi ada juga tadi pagi 1 perak dan 1 perunggu kalau nggak salah. UB sudah mempersiapkan mahasiswa gelombang kedua untuk program MBKM Semeru UB yang akan diterjunkan ke daerah Ponujiwo. Menurut Dr. Sujarwo dari program MBKM Semeru UB, gelombang kedua ini nantinya akan bekerja dengan ekspektasi yang lebih tinggi karena memiliki tugas dan peran yang berbeda dengan gelombang pertama. Jadi kita punya ekspektasi output higher untuk gelombang dua, lebih tinggi dari gelombang satu. Kenapa? Karena gelombang satu itu sifatnya adalah dia receiver untuk dia menerima apa itu namanya existing mapping ya, menyerap informasi-informasi di lapang, kemudian mentransmisikan hasil observasi dari gelombang satu itu nanti ke gelombang kedua. Nah ini yang saya pikir bekerja dengan sangat baik proses itu. Gelombang satu dengan target jangka pendek adalah kerelawanan, kemudian jangka part dari aktivitas mereka kemudian ke identifikasi. Nah gelombang yang kedua nanti targetnya tentu adalah melanjutkan estafet dari pengembangan potensi, kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya setelah estafet pengembangan potensi itu tentunya adalah establishment, jadi establishment dari program-program pengembangan. Nah nanti ya gelombang tiga dan empat nanti kita arahkan kepada diversifikasi-diversifikasi yang lainnya, yang potensial. Tetapi apapun yang kita lakukan itu sifatnya dinamis ya Mas Sitiq ya. Dinamis itu kita dari gelombang satu ke gelombang dua kita mulai akan ada profilnya yang akan kita bentuk. Nanti dari gelombang tiga kita akan lihat lagi. Nah ada kegiatan ini adalah resultan dari beberapa faktor yang mendeterminasi arah output itu. Yang pertama tentu adalah support riset pengabdian funding dari dosen-dosen yang terlibat, yang diarahkan ke lokus di Pronojiwo. Itu determinan juga, determinan satu. Kalau dari masyarakat sudah memberikan wadah yang luar biasa baik, wadahnya itu sangat, kalau lahan itu lahannya sudah sangat syukur, tinggal kita menanami dengan knowledge inovasi yang kemudian implementatif di lokasi Pronojiwo. Ketersediaan kursi dalam gerbong yang belum terisi dan area untuk penyenang disabilitas dalam MRT dapat dihitung secara real-time dengan sistem antrian cerdas, besutan Dr. Sugiono, dosen teknik industri UB. Menurutnya sistem antrian ini tidak hanya memudahkan antrian semata, namun mampu menghitung ketersediaan kursi yang kosong, serta tempat untuk difabel ketika MRT perlu masuk dalam sebuah stasiun. Kalau biaya produksi sudah kami hitung sekitar berapa ya kemarin, 23 juta itu satu setup, satu sistem. Jadi sudah ada, bisa 6 gerbong, satu, satu, 23. Karena nggak mahal, yang mahal itu misalnya kita juga punya tampilin display sih, nanti bisa disampilin di display itu, display yang menunjukkan posisinya, misalnya dimasukkan di TV atau di HP itu bisa. Oke ya? Iya, tiap gerbong itu posisi orang berdiri kosongnya itu seperti apa. Terus kita juga sudah bisa membedakan mana yang prioritas. Iya, jadi kamera itu tadi, kamera itu tadi akan menghitung, oh orang ini berdiri, oh orang ini duduk, oh orang ini lagi pakai kursi roda, nah itu bisa. Orang ini, apa namanya, orang tua, ibu hamil yang disabilitas itu juga bisa. Jadi kita, apa namanya, ini tunjukkan kursi prioritas itu tinggal berapa, gitu-gitu. Ini kan data itu kan sangat penting, misalnya per hari ini berapa sih orang disabilitas itu yang makek sebenarnya, sehingga nanti kaitannya dengan layanan, layanan. Tingkat kepadatan tadi kan berkait dengan layanan, kafe-nya bagaimana, musholanya, harus siap jam berapa, gitu-gitu. Pemirsa, ubet lah, melakukan banyak inovasi dengan hukuman dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Direkturat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Brawijaya. Prof. Aulani Am, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, menjelaskan, bahwa UB bekerjasama dengan industri farmasi untuk memproduksi hasil inovasi para peneliti. The product innovation from researcher in Universitas Brawijaya, already product produced by the multinational pharmaceutical industry, industry, like many industry of pharmacy, the product of innovasi from lecturer of a researcher in Indonesia, by joining with multinational pharmaceutical, The product can be allowed to produce innovation to good. Sekitar 60% dari luas daratan dunia mengalami degradasi yang mengakibatkan penurunan kualitas tanah dalam memproduksi tanaman dan kualitas sumber daya alam, serta penurunan produktivitas ekosistem. Indikasi penurunan fungsi tanah ini dapat dilihat dari hilangnya unsur hara tanah, penurunan bahan organik tanah, pemadatan erosi tanah, dan hilangnya keanegaragaman ahayati. Dengan kemajuan teknologi di bidang IT, maka pengembangan keilmuan akan diposikan kemanajemen das berkelanjutan di era industri 5.0. Pengembangan ini diselaraskan dengan pendekatan strategis nasional datumat kontribusen Indonesia dalam perubahan iklim. Bapak-Ibu mohon diingat ini ada moknya Pak Presiden Jokowi, jadi ada mok di situ. Justifikasi daripada Biokot, yang pertama adalah mulsa mengendalikan erosi tanah, kemudian memelihara bahan organik tanah dan kesuburan tanah, kemudian perbaikan ekosistem tanah, pengendalian fluktuasi suhu tanah dan pemeliharaan kesediaan air tanah, kemudian pengendalian gulma dan perbaikan produksi tanaman. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, prototipe daripada Biokot, ya ada suatu teknologi rakitan, dua lapis bahan porus yang merupakan rajutan dari bahan organik dengan kualitas rendah, yang sering dikenal dengan Biokotestil, yang berfungsi sebagai mulsa untuk mengendalikan erosi tanah, yang didalamnya diisi bahan organik atau seresah atau residu pertanian untuk memberikan tambahan bahan organik tanah, agar terjadi penyehatan kesuburan tanah di lahan kering. Keunggulan daripada Biokot adalah produk ini dirancang sederhana, ramah lingkungan efektif dan aplikatif, mampu menjawab trade-off antara upaya peningkatan produksi tanaman dan perlindungan sumber daya tanah untuk mencegah degradasi lahan. Kelemahan daripada inovasi teknologi ini adalah petani masih menganggap sebagai bahan tambahan biaya produksi dan petani masih membutuhkan alat untuk memproduksi Biobot. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, aplikasi Biobot diintegrasikan ke dalam pertanian konservasi. Pertanian konservasi didasarkan pada tiga prinsip, gangguan tanah minimal atau tanpa pengolahan tanah, penutupan tanah terus-menerus dengan tanaman penutup atau mulsa sisa tanaman, dan Biobot adalah pengganti mulsa dalam sistem pertanian konservasi. Kemudian yang ketiga adalah rotasi tanah laman dalam rangka untuk mengurangi risiko serangan hama, penyakit dan perkembangnya gulma, serta memperbaiki siklus unsur hara. Kurangnya studi tentang kebijakan pedesaan di tengah stagnasi pembangunan pedesaan akibat minimal fokus tata kelola pembangunan pedesaan di tataran level meso-institusional membuat Profesor Bidang Ilmu Kebijakan Publik Pengembangan Pedesaan Fisi UB Profesor Anwar Sanusi menawarkan pendekatan multi-level kolaboratif governance dalam pembangunan desa mandiri. Dalam hal ini, kita memerlukan terobosan, pendekatan, kebijakan publik terkait dengan tata kelola pemerintahan pedesaan Indonesia yang tidak lagi semata-mata terfokus pada aspek-aspek makrostruktural dan makrokultural. Harus diakui bahwa tiga pendekatan besar pembangunan pedesaan lebih menekankan pada aspek makro, khususnya makrostruktural dan makrokultural. Namun demikian, kita juga tidak bisa terlalu berat pada masalah agen aktor semata. Karena aktor tidak hidup dalam ruang hampa, struktur, kultur, dan aktor sesungguhnya saling berinteraksi secara dinamis dalam proses pembangunan pedesaan. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka kami perlukan sebuah pendekatan baru terkait dengan rural policy governance yang dapat mensintesakan tiga paradigma besar teori pembangunan pedesaan. Dalam hal ini, saya menawarkan pendekatan baru yang disebut dengan multi-level kolaboratif governance MLCG. Secara konseptual, pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah defisit rural policy studies dan stagnasi pendekatan pembangunan pedesaan. Sementara itu, secara praktis, pendekatan ini dapat menjadi vaksin booster untuk mempercepat peningkatan jumlah desa dengan status mandiri di Indonesia. Baik, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Warat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Prawi Jaya. Saya, Amirah Dinda, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.